Oke oke, jadi di film ini memiliki pesan jangan terlalu sering begadang, selain bakal ngantuk, begadang juga bisa mengganggu kesehatan Di film ini, orang yang begadang sampai diganggu sama hantu, gak siun sih, cuman sedikit meringkak aja Nah, langsung aja kita ke filmnya, yang berjudul Awoken Di salah satu kota besar, dua orang mahasiswi kedokteran bernama Carla dan Alice Tah, si Alice mah cukup tertarik dengan kisah-kisah horror atau mistis Alice menceritakan kisah mistis di Jawa seperti yang bisa berubah jadi babi hutan, mundidiumah munjung merenya Carla mempunyai adik bernama Blake yang sedang dirawat, sebab selama beberapa hari ini dia tidak bisa tidur Tetap terjaga aja gitu ya kan Dokter di tempat itu, teh menyarankan untuk dirawat di rumah aja, cenah Jadi sebelumnya, ibu Carla juga memiliki riwayat yang sama, sampai meninggoy gitu Tah, demi adik satu-satu nah iya, Carla tidak menyerah gitu Tapi sedikit berdegong juga si Carla teh, udah disaranin buat panggil pemuka agama, malah diacuhkan Siapa tahu ada tisi Siti Gigirna Pas Carla lagi bingung, salah satu dosen bernama Rob menyarankan si Blake dirawat di tempat rahasia Tidak bahulah yang berada di bawah kampus iya, cenah Dah dulu, bapak anak Carla merawat ibuna di tempat etak bersama si Rob ini Di tempat itu, Carla bebas melakukan berbagai macam metode pengobatan, jadi segalanya bisa diusahakan Bapak Carla, oge, seorang dokter, jadi ini mah keluarga dokter ya Sedikit pertimbangan, akhirnya Carla menerima saran Rob di baturan kusi Alice Malam-malam gerak mau bawa si Blake keluar Pas itu teh si Carla mendengar Blake lagi ngobrol, tapi dicek, eh kok gak ada siapa-siapa? Ketika mau keluar, mereka malah bertemu dengan mantan kabogo si Carla bernama Patrick yang juga seorang dokter Akhirnya Patrick juga ikut menuju ruang bawah tanah Nah, di ruangan itu memang lengkap segala ada Bahkan sudah ada dua orang bernama Chris dan Angela yang memiliki kesamaan seperti Blake Susah tidur Sekarang Blake sudah punya teman ngobrol gitu kan Apalagi sekarang mah di samping Blake ada cewek, pasti sumringah atuh Sebenarnya mah, Carla juga udah mulai susah tidur kayak si Blake Pas pegadang, Carla merasakan ada hembusan angin kecil dari belakang rak buku Karena berat buat ngegeser rakna, Carla membangunkan si Alice sampai ngoreja teruas Ternyata nih, di belakang rak itu ada kotak yang isinya teh kamera, kaset 3GP sama jurnal Francis Yang bikin Carla kaget kaset itu teh peninggalan dari bapak Carla dulu Penasaran kan jadinya ya langsung aja disetel Di kaset pertama memperlihatkan ada beberapa orang termasuk ibu Carla dan disitu juga ada pendeta Francis Tom sedikit menolak kedatangan Francis sebab menurutnya ini mah bagian medis bukan hal goib Saat akan menonton kaset selanjutnya, terdengar suara orang datang Carla gurung gosu menyimpan kembali kaset itu Ternyata yang datang si Patrick, Carla langsung pergi melihat Blake Dia mengecek Angela juga yang lagi guling gasah Nah, hal aneh mulai kejadian Si Blake merobek buku, dipanggil-panggil juga eh gak denger Sebagai mantan pacar, Patrick mengajak Carla berbincang Maaf atuh cenah dulu meninggalkan begitu saja Carla yang sudah kecewa langsung pergi ke kamar mau nyobain tidur tapi gak bisa Carla melihat kembali Blake, tapi disitu dia mendengar ada bisikan bahwa Angela yang biasa nusantui kalem Eh sekarang mah jika nusien sambil melihat si Blake Carla pun melihat lagi kaset dimana saat itu sedang terjadi perdebatan Antara Francis menyebut ibu Carla sudah diganggu hantu Semua orang disitu mengacuhkan Francis naon atuh cenah itu Tiba-tiba kamera mati, tapi pas menyala hal aneh terjadi Kaset berikutnya memperlihatkan dua orang yang berperilaku aneh kecuali ibu Carla yang hanya duduk manis Terus ibu Carla melakukan hal yang sama seperti Blake merubek buku Khawatir dengan Blake, Carla mendatanginya yang mulai membaik Tapi di sisi lain, Angela tetap juga nusien Pas Carla mendekatinya, eh Angela langsung mengatakan sesuatu Berbagai kejadian Carla lihat dan sekarang bukan hanya Angela, tapi Chris pun seperti ketakutan Kedua orang itu panik apalagi si Angela, kecuali Blake yang tenang-tenang aja ya kan Hal tidak terduga terjadi bro, Angela menamatkan semuanya dan seramnya Angela berbicara dengan suara nada Blake Rob datang setelah mendengar ini, memutuskan untuk membawa Angela keluar Namun tiba-tiba pintu keluar mengalami macet, berbagai cara dicoba tapi tetap tidak bisa membuka pintu Rob pun meminta pertolongan dengan menelpon rumah sakit tetapi mungkin mereka akan tiba besok pagi Carla menemui Blake yang menanyakan keberadaan Angela, dia tidak ingat sedikit pun tentang kejadian itu Jadi Carla memberitahu bahwa Angela telah pindah Kembali pada Carla yang dihampiri Patrick, dia menceritakan berbagai kejadian di luar bayangannya Tetapi Patrick tidak mempercayainya Patrick mencoba memperbaiki hubungan mereka akan tetapi Carla takut Patrick akan pergi lagi begitu saja Patrick meyakinkan Carla bahwa itu memang kesalahannya dan akan memperbaiki semuanya Nah gitu Lanjut, Carla pun memperlihatkan rekaman kaset yang memperlihatkan orang-orang berperilaku aneh Apalagi ibu Carla yang merasa antara sadar dan tidak Lalu menyebutkan nama idimu dan memperlihatkan berbagai hal lainnya Sementara itu Alice membaca jurnal peninggalan pendeta Francis yang didalamnya banyak tulisan tentang hantu Dan salah satunya membahas sosok idimu Alice langsung menemui Carla dan Patrick lalu menceritakan sosok idimu ini Cenah mah, si idimu tes lalu mengganggu orang yang tidak bisa tidur Kemudian mengambil alih tubuh agar bisa bangkit kembali Dari awal mereka berdua telah menghiraukan Alice Jadi saran dari Alice mereka tolak Patrick meminta untuk menonton kembali Tetapi menurut Carla kasetnya sudah habis Coba cek di kameranya siapa tahu ada Eh, ternyata ada kaset terakhir di dalam rekaman Rekaman itu memperlihatkan ayah Carla memberikan pesan kepadanya Mereka memasuki ruangan di mana ibu Carla sudah diambil alih Kemudian menyerang mereka Lalu rekaman memperlihatkan Francis diserang oleh Rob sebelum meninggoy Francis mengatakan bahwa semua ini tanggung jawab serta kesalahan Rob Alice yang pergi ke kamar langsung menyalakan dupa Dan ternyata Blake mencium baunya dari lubang angin Alice pun mendengar sesuatu dan Setelah melihat rekaman itu Mereka berdua menemui Alice di kamarnya Namun tidak ada siapapun Eh, dari balik kegelapan Alice terlihat sudah berubah Dia mencabut kabar Lalu bundar Si Patrick coba menelpon seseorang Tapi ternyata telpon itu hanyalah mainan saja Patrick mengajak Carla pergi Namun dia tidak akan pergi tanpa Blake Dan Carla tahu apa yang harus dilakukan Cenah dari jurnal Francis Lampu pun padam Mereka coba mencari jurnal itu Disini pintu isolasi sudah terbuka Saat dicek hanya ada Chris saja Itu pun sudah meninggoy Carla mengambil kalung dan buku jurnal Lanjut mencari Blake Di ujung lorong dia melihat Blake Yang sudah diambil Alice Nah, disini Carla mencoba bebacaan Untuk mengusir hantu Tidak selang lama Rob datang menyerang mereka Disini Patrick mengalami luka Carla membantu dengan menyiram wajah Rob Tapi Rob cukup kuat hingga akhirnya dia menangkap Carla Rob melemparkan buku jurnal itu ke arah Lilin Ternyata alasan Rob melakukan ini untuk membangkitkan idimu Yang telah menyelamatkan hidupnya dari seseorang Idimu mengambil Alice salah satu temannya dan mengakhiri lelaki yang telah mengurung Rob Tapi kebangkitan idimu waktu itu gagal sebab teman Rob berhasil melawan lalu bundar Sebagai rasa terima kasih telah memberikan kebebasan Rob berencana membangkitkan idimu Berbagai cara telah dia coba Tapi idimu tidak pernah datang Sampai akhirnya dia bertemu dengan bapak dan ibu Carla Yang memiliki persyaratan cocok Tetapi semua rencananya gagal Dan kini dia mencoba kembali Rob melakukan sebuah ritual pemanggilan Sedangkan Carla berusaha melepaskan ikatan Sebab jurnal hampir terbakar semua Bersamaan dengan itu Black datang Carla segera mengambil buku itu Kemudian berbacaan sambil berusaha menyadarkan Black Rob yang berbacaan malah dicarekan sama hantunya Yang tidak mau dikontrol oleh Rob Lalu Rob seolah terhipnotis Dia langsung bundar Saat idimu yang mengambil alih Black akan menyerang Carla segera berbacaan lagi sambil berteriak menyadarkan Black Dan alhamdulillahnya disini teriakan Carla bisa mengeluarkan idimu Dari tubuh Black yang berusaha melawan dari dalam Pada akhirnya Carla berhasil menyelamatkan Black Dan film pun tamat Selamat menikmati